assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat yokeju apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbalan amin baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pembelajaran tentang menu insert dan header and voter kita akan belajar header and voter baik kita langsung saja ini adalah tampilan pada Word dokumen ya pada menu insert dan pada ikon header and voter jadi gunanya apa sih header itu nah kita coba header ini dia misalkan ini adalah tampilan dokumen yang sudah terisi dan kita akan memasukkan header maka pada menu insert dan klik ikon hidernya ini adalah tampilan header header itu artinya tulisan pada bagian atas pada dokumen ya misal kita mau membuat yang ini ya jenisnya Austria event packs kita tinggal klik saja ini banyak sekali ya pilihan-pilihan header atau tulisan yang akan muncul pada setiap lembar di Microsoft Word kita pilih yang ini coba ya klik di sana nah jadi dia akan muncul di bagian atas setelah garis header nya ini tinggal kita ganti judulnya misalkan judulnya adalah PT jalan mulus ya kemudian di sebelah kirinya nih yang berna hitamnya adalah tanggal ya Coba kita klik ininya tanda panas ketiga dan kita pilih tanggal nah misalkan tanggal 18 Oktober ini sudah kita pilih tanggal dan kita sudah bikin nama perusahaannya kemudian kita klik dua kali pada bagian yang kosong nih jadi header ini adalah tampilan pada bagian atas dokumen yang akan muncul pada setiap lembar berikutnya coba kita tes ya kita cek ini lembar pertama kemudian kita lihat di lembar kedua klik dibaling ujungnya ya kita enter saja nah ini adalah lembar kedua ini lembar kedua ya muncul sama persis dengan header atau tulisan yang di atas pada lembar pertama ini lembar pertama lihat kemudian dibawahnya ini lembar kedua jadi fungsi pada header header ini fungsinya adalah membuat tulisan yang akan muncul berulang pada bagian atas dokumen nah itu header ya kemudian kita lanjutkan lagi ada footer footer ini juga membuat tulisan berulang tetapi bukan pada bagian atas ya eh tapi pada bagian bawah coba kita bikin ya ini bagian atas sudah kita bikin kita akan membuat pada bagian bawah dukungan dan berarti di sini ya di sini oke kita klik langsung pada menu insert dan pilih ikon footer nah ini footer ya banyak sekali pilihan-pilihan footer yang atau tulisan bawah yang ada di sini tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan oke banyak sekali nah misalkan kita mau membuat tanggal di bagian bawah nah kita coba ini ya ini motion date-nya kita klik di sini nah di bagian paling bawah nih ini sudah muncul ya footer atau tulisan bawahnya ya nah tulisan bawahnya ini muncul tanggal maka nanti pada setiap lembar pada Microsoft ini akan muncul tanggal yang sama artinya tulisan di bawah lembaran dokumen yang sama kita klik dua kali nah kita lihat kita cek nah ini adalah lembar lembar pada lembar pertama muncul tanggal kita lihat lagi pada lembar kedua nah ini lembar kedua juga muncul tanggal nah itu ya jadi fungsinya pada footer ini adalah membuat tulisan-tulisan yang sama persis dan akan muncul terus selalu selalu muncul di daripada setiap lembar di Microsoft Word itu fungsinya dari footer bahkan selain pada ini juga bisa kita tambahkan nah misalkan pada menu ini ya di footer tadi ya klik dua kali di sana kita kita tambahkan kalimat bisa kita tambahkan tulisan pada sini bagian sini juga bisa kita lanjutkan lagi nah disini juga ada yang namanya peks number nah peks number ini digunakan untuk membuat penomoran atau angka secara kita berurutan pada Microsoft Word jadi angka mulai dari 123 dan seterusnya maka kita akan menggunakan peks number Oke kita coba ya ini lembar pertama masih pada menu insert dan kita pilih peks number klik di sana ini ada pilihan kemudian ada top of veks artinya kita membuat penomoran pada bagian atas ya kemudian bottom of veks penomoran pada bagian bawah dan disini ada peks margin pada bagian marginnya dia ada bagian samping kanan kiri dan sedikit ke atas dan ke bawah kita coba yang pertama ya top of veks kita klik di sana ini ini juga ada pilihan setelah muncul ada bagian muncul sebelah kiri ada juga muncul sebelah tengahnya ada preview nya sebelah kanan dan ini ada pilihan-pilihan yang lainnya banyak sekali nah tuh misalkan kita pilih yang di di tengah saja ya sini tengah ya pet satu of satu coba kita klik di sini nah maka pada bagian atas ini akan menjadi penomoran kita coba klik dua kali pada bagian bas nah ini diatas ya peks satu of dua artinya lembar pertama dari dua halaman kemudian kita lihat di bagian lembar kedua ini lembar kedua maka akan muncul di peks dua of dua artinya lembar kedua dari dua kalau dia ada tiga lembar misalkan kita tambah lagi ya kita enter saja akan muncul peks tiga of tiga artinya lembar tiga dari tiga nah itu jadi peks number gunanya untuk membuat penomoran secara berurutan secara berurutan nah kita coba yang peks number pada bagian bawah nih bottom of page kita lihat di peksnya ini ada previewnya coba kita lihat di ini ya sebelah kanan aja ya sebelah kanan ya kita pilih ini aja klik di sana oke ini akan muncul page kita klik dua kali kita lihat dari yang paling atas yang paling awal jadi ini adalah lembar pertama kanan bawah akan muncul penomoran satu peks artinya halaman satu kita lihat lagi di lembar kedua bagian bawah kanan muncul dua peks artinya halaman kedua dan yang ketiga kita lihat ada tiga peks ini sudah muncul ya muncul penomoran di sebelah kanan bawah nah selain itu pada bagian header 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 dan folder ini selain untuk tulisan tulisan yang ada di komputer ini yang ada di preview juga bisa kita tulis dengan tulisan manual dan tulisan itu akan muncul di setiap lembar pada word caranya kita tinggal klik dua kali pada bagian header ini kita hapus aja ya hapus nah misalkan kita sini akan menuliskan PT sinar mulia kemudian sini alamat jalan jeneral sudirman nah ini jadi nama PT dan nama alamat nanti pasti akan muncul di setiap lembar coba kita lihat ini alaman pertama ya peks satu tadi ini peks satu ya ini hidernya nama PT nya dan dibawahnya ada penomoran kemudian kita lihat di lembar kedua nah ini lembar kedua akan muncul sama persis dengan yang di lembar pertama kita lihat di bawahnya nah ini ada halaman keduanya di halaman ketiga juga sama begitu ya akan muncul yang sama persis jadi kita tidak perlu mengetik ulang jika memang setiap lembar dokumen akan ada kalimat yang berulang kita tinggal menggunakan menu header menu footer kemudian menu page number yang ketiganya itu ada pada menu insert dan ada pada icon header dan footer semoga bermanfaat ya pembelajaran kali ini dan kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih